hai 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 teman-teman balik lagi bersama gua van divan gaming di video kali ini gua mau main special challenge dari Clash Royale yang bertema megadek ya tapi sebelum itu gua mau Q chest dulu gold chest kita kelihatin nah deck spesialnya adalah win mega loot with a mega deck nah disini kita membutuhkan deck dengan 18 kartu karena ini butuh waktu yang lumayan lama jadi gua akan cut sampai kejadi Oke teman-teman disini gua udah selesai bikin decknya 18 kartu ya yang terdiri dari masing-masing rarity disini ada lima common cards 6 common 6 rare cards yang kebetulan semuanya 4 elixir terus ada empat epic cards dan tiga legendary cards nah disini gua akan bahas satu-satu disini gua akan pakai zap dan arrows dua spell small spell yang sangat bagus ya terus ada skeleton barrel yang baru saja dibuff kartunya terus ada firecracker dan royal delivery nah ini dua kartu yang termasuk baru dan gua pengen aja masuk mainin mereka karena belum gitu jago mainin dua kartu itu terus kemudian ada fireball mini pk ini pk nih lagi bagus banget ya di CRL sering dipakai itu ada mas ketir dan fakri terus ada dua kartu nih battle ram dan goblin cage yang baru aja gua upgrade ke level 13 baru-baru ini kemudian ada wallbreakers hunter dan juga Canon card yang dibuff season lalu ya kemudian ada golem sebagai salah satu winning condition kita ada the lock terus kemudian ada night witch night witch disini untuk membantu golem ya dalam number jack oke gimana menurut kalian teman-teman deck yang gua buat ini nih ini sih deck yang sangat gua sukain ya Nah sekarang kita akan main ke game pertama kita kemudian ada dragon master wah keren banget namanya tower breakers aja karena ini ternyata modnya 2f double helixir megadeck challenge kita goblin cage saja untuk menangkap damage dari mini pk disini ada counter push kita verbal aja magic archer langsung ke tower juga oke goblin cage goblin brawlernya dapat satu hit mini pk kilowatt3000 law 2 hit terus ke tower? On you got a targetâr tinggal 81 warna adalah kawasan sebelah kanan ya nah kita segera tinggal aja biar kasi pressure头 di sebelah kiri Oke disini kita pakai Hunter, terus kita Royal Delivery buat wizardnya ya Oke, terus aja yang no hit Hunter, kita lock aja wizardnya Tadi dia pakai level 5, dia tadi Itu ya, Hunter level ya Oke, disini ada yang menjaga satu hit Seperti dulu dapet itu ya, kayaknya tinggal 36 Sini kita push aja, karena ada Night Witch Dengan golongan skornya Salah satu Pogo yang sangat pake Ternyata bisa ada pake tower Ada Valkyrie aja Barber dan hubnya Tower breakout seterusnya Kita siapin spell, kalau misalkan dia Kalau yang sangat bagus banget ya untuk Membunuh Skir Goblin siap Spawn dari Goblin Heart yang ngancur tadi Oke, kemenangan pertama dengan mudah ya Tiga crown langsung Tiga crown langsung Tiga master Tiga tempat hadiah apa 25.000 gold Oke, langsung ke 25.000 gold Lalu ada chest Lagi-lagi kayak tadi kita langsung Wall breakers aja Karena ini double elixir ya Langsung dari Detik pertama Dable elixir mode Sehingga dengan fighter Kita gak punya kartu yang Ya untuk Kita dipen aja Dengan kartu Sini ada bowler Fireball yang cukup bagus ya Sini kita Use aja Skeletan Barakan yang gak punya Kita arrow Oke Not bad Skeletan ada beberapa Tower Ini pk aja buat Mas ketirnya Kita lock Oke Kita paypal aja si Ice Wizardnya Oke 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 Kita ambil cek aja Untuk RG nya dia Terus kita Pakai goblin cage Supaya gak ada Damage Mas ketir buat Firecracker nya Kita lihat dia pakai Firecracker Kita golem aja Sebelah akhir Ini Betulah ada Night Witch juga Bagus Kita bisa Push pake Golem Night Witch Kita pake sekarang Untuk Bomber Kita hunter aja Untuk Royal Hockrider Terus kita Push Lalu Lagi dengan Wall breakers Firecracker Buat Bantu Bunawa Archer nya Motown Tanya Setelah Hockrider Lagi dengan Highland Terus Sebelahan Gimana Gimana 400 200 A7 Oke Di Tower Sebelah Apakah dia Menyerah Setidak Angkat Apakah Kita ditutup dan pangkiri karena kayaknya nyerah ya ini preka oke kita sekali aja karena semua semua kita dapat tiga tower gratis ya setengah gratis karena dua tower pertama usaha kita oke kita kasih 2-4 aja buat dia ngerau lagi hai 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 oke teman-teman teman-teman gua mau minta maaf dulu sebelumnya karena tiba-tiba ini lompat dari 2-0 jadi 5-0 ya karena semalam pada saat gua lagi main dan lagi recording itu gua menghadapi problem dengan recording-nya jadi nggak akan record ya terus gua coba otak atik masih kayak nyangkut gitu akhirnya gua tinggal gua matiin device-nya terus gua tinggal tidur berharap besok ini bisa lagi nih teman-teman bisa dapetnya replaynya ya 7 jam yang lalu pada saat gua recording nah kita lanjut aja sekarang skornya adalah 5-0 masih dengan deck yang sama ya Mega deck yang gua bikin oke itu udah dapet matchnya yang lawan poe dari Drunk Dragons disini kita nggak dapet wall breakers lagi di starting kan seperti di 2 match sebelumnya kemarin ya kita pakai lumberjack aja oke dia pakai Royal recruits kita kita cannon cut aja di landing page baru-nya lagi kita hunter oke kita redball aja magic karca-nya oke 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 kita redball aja judulnya aja kita redball aja judulnya gitu oke kita redball aja figet update ini Pekka semoga bisa dapet kembali ini kita Royal Delivery buat Mini Pekka yang sempurna buruk kita counter push, battle ramp sebelah kiri kita golem dari belakang disini kita gak punya support troop yang ideal kita pake Valkyrie aja buat gunung B-barrel nya ternyata Nightwitch ada di satu kartu setelah ini kita pake Mas Ketir, terus pake Nightwitch mudah-mudahan ini gak ada spell yang gak bagus dan kepoisonnya disini yang pake jaya langsung kita pake luar biasa pake number checker yang akan dengan kuning burst nya jadi disini kita pake musuh ya, kita pake musuhkan dari siapa kita zap skeletonnya kita pake musuhkan kembali guys dan juga pake Army kita pake musuhkan kembali dan juga pake musuhkan kembali 700, 600, 400 Kita small cycle juga bisa menang Cuma kita santai-santai Kita main aja Taya low Kita pakai Loyal dan free aja Mereka terbantuin Kita pukasikan Barrel dan Warbreaker Kita main goal aja Jodoh Jodoh Ini ternyata cukup bagus ya Tiga Wow Oke Mungkin videonya kita akhirnya Sampai sini aja Karena udah setengah jalan Kita lanjut lagi di video berikutnya Bye guys